hai hai oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan saya akan berbagi pengalaman atau berbagi cara bagaimana menggunakan saklar jadi ini adalah saklar tukar atau biasa dipakai disebut saklar hotel jadi saklar ini biasa dipasang pada tangga jadi saklar ini namanya adalah saklar tukar jadi dia memiliki tiga kutub-kutub pertama nol dan kutub kedua sorry terbalik kutub pertama dan nol kutub kedua nya adalah satu dan langsung tiga jadi ini adalah saklar dimana fungsinya kita bisa menyalakan pada pada saat kita naik ini pasang pada tangga jadi prinsip kerjanya itu bisa mematikan pada saklar satu bisa dimakai lampu bisa dimatikan dan pada saklar dua bisa dihidupkan sebaliknya kita bisa menyalakan pada saklar satu dan juga bisa mematikannya bisa juga kita nyalakan pada saklar dua dan bisa juga kita matikan dan juga kita nyalakan di saklar dua kita bisa mematikan lampunya pada saklar satu jadi fungsinya ini sebagai saklar tukar dimana saklar ini jadi pada saat kita naik tangga pada saat kita menyalakan lampu kita tidak mesti lagi kembali turun untuk mematikan pada saklar satu tapi kita akan matikan pada saklar dua yang ada pada ujung tangga atau di atas jadi ini sangat ke saklar ini sangat membantu kita ya oke saya akan mengatasnya dengan lampu di lampu yang kita gunakan dalam lampu DC karena ini cuma praktek saja kita cukup menggunakan lampu DC saja untuk sumbernya kita gunakan listrik dari cas aki ini adalah cas aki DC jadi ini cuma praktek sebenarnya ini saklar untuk saklar AC kita cuma apa untuk mengetahuinya saja bagaimana bisik kerja dari saklar ini jadi kita bisa menggunakan listrik dari DC saja jadi lebih aman untuk kita praktekkan Oke jadi sebelum saya mulai saya akan sedikit menggambar dulu sistemnya jadi cara kerjanya jadi pada saklar tukar ini ada ketiga kutub ya gimana kutub kutub pertamanya itu ini kutub pertamanya itu ini adalah nol sedangkan kutub keduanya itu ini jadi angka satu dalam kutub ketiganya angka tiga jadi posisi lidahnya itu berada pada nol ini jadi ini yang menggumpulkan lidahnya yang terhubung itu adalah nol dalam posisi normal yang terhubung adalah angka nol ke tiga jadi nol ke saat itu terhubung jadi ini persis kerjanya jadi kenapa dikatakan saklar tukar karena jika kita head of kan of kan maka eh lidahnya ini akan berpindah ke angka satu sehingga yang terhubung adalah nol ke satu kalau dari pertamanya nol ketiga setelah kita jauhankan maka yang terhubung adalah angka nol ke satu jadi eh disini kita menggunakan busa kelar untuk menyalakan lampu dan mematikan ini adalah saklar satu sekal dua itu lihat sekal dua sekal dua yang ada angka nol ini adalah satu dan tiga jadi diagram penguatannya seperti ini misalkan ini ke lampu dan lepasannya akan ini adalah netralnya di sumber itu tetap sumber listriknya berapa angka nol ini sumber listrik nol kemudian kabelnya kabel untuk tiga kita sambung ke nomor tiga nomor tiga kemudian satu kita sambung pada ke nomor satu kemudian nolnya ini kita sambung pada tengah lampu atau pasal lampu ini ada lidahnya jadi kita sambung ke lampu itu ada lidah yang memilih jadi kita bisa lihat di sini jadi pada saat ke posisi normal maka lampu akan menyala ketika kita op maka lidahnya ini berpindah ke angka satu sehingga lampu tidak mendapatkan supply strike kita lihat di jalurnya ke sini satu di satu di lampu tidak akan mendapatkan suplestrik sehingga lampu tidak akan menyala kemudian ketika kita onkan saklar dua maka lampu akan mendapatkan suplestrik sehingga lampu kemudian kita bisa lihat dari sini melihat jalur pertama masukkan ke satu ke satu keluar ke nol lanjut ke lampu jadi sebentar eh kita bisa kita nyalakan pada saklar dua kita juga bisa mempertikan pada saklar satu ketika kita onkan maka lainnya akan berpindah ke angka tiga oke itu itu sedikit turunnya sekarang kita akan mempartikkan ya oke pertama kita akan kupas kabelnya dulu ini untuk kabel yang menghubungkan sumbernya dulu jadi pertama kita ketika kita mengerjakan sesuatu kabel yang pertama yang kita pasang itu adalah kabel untuk sumbernya dulu oke ini kita pasang pada angka nol ini kita tekan saja turun seperti ini oke setelah kita tarik tidak akan terlepas kecuali kita kita jika kita tindis notnya disini jadi ada notnya disini kita kita bisa mendindisnya kita dengan menggunakan status pen kita tindis seperti ini jika kita ingin melepaskan ya oke terus guling kita tarik kabelnya akan dengan mudah keluar tapi ketika kita tidak mendekat notenya maka pada saklar itu akan tidak bisa keluar Oke ini adalah sumber listriknya kemudian kita pasang kabel untuk tiganya ke nomor tiga ya tiga tiga ke nomor tiga kita kupas dulu kabelnya sesuai pada pada gambar yang pertama kita pasang adalah kabelnya ini pada angka 0 sudah kita pasang tulang yang kedua kita pasang adalah pada nomor tiga kita sambung ke nomor tiga saklar kedua dan memasukkannya ke nomor tiga kita langsung saja pasang kemudian pada ujung satunya pula pada pula pada nomor tiga Oke semuanya kita kupas dulu kabelnya dan kita masukkan pada nomor tiga oke jadi saklar sudah terhubungan antara nomor tiga ke nomor tiga seperti pada gambar kita nomor tiga kita hubungkan ke nomor tiga kemudian selanjutnya kita pada nomor kutub nomor satu kita hubungkan ke nomor satu kita perlu kabel lagi untuk menghubungkan tapi sebelumnya kita kupas dulu masukkan ke nomor satu kita sambung ke nomor satu pada saklar kedua oke sudah terpasang kemudian yang terakhir kita pasang pada lampunya ini kita butuh satu kabel lagi ini kita kupas dulu oke sebelumnya sebelumnya kita pasang kita pasang dulu pada tengah lampu ini ini kita bisa memasangnya dengan kemudian kita pasang kabel kita solder dengan secara kita solder oke setelah kita pasang kabel pada lampu ini berikutnya jadi eh seperti pada gambar jadi langkah nolnya itu langsung ke lampu pasang lampu oke kita akan pasang sebelumnya kita balik dulu seperti ini akan membaliknya akan membalik eh sakarnya sebelum kita memasukkannya supri listrik DC kita kopkan dulu semua saklar misalkan kita opkan dua-duanya opkan kemudian jadi setelah kita pasang seperti ini ya semuanya sudah dipasang sama pada gambar setiga dengan tiga satu dengan satu kodang nol-nolnya setelah kedua padalah lampu kemudian nol untuk saklar pertama untuk harus saya input atau input harusnya sekarang kita akan tes oke kita menggunakan supri listrik DC juga disini ini adalah supri arus listrik DC praktik saja dan untuk berbagi pengalaman jadi saya pilih listrik DC agar lebih aman untuk kita perhatikan tapi semuanya ada saktifase oke sekarang kita akan pasang kita akan pasang netralnya ini atau negatifnya Oh dia jadi pada listrik DC kita gunakan istilah negatif oke kita pasang pada kabel untuk negatifnya kemudian untuk positifnya kita pasang untuk kabel pada eh kita pasang kabel pada ini lihat di lampu langsung menyala ya Oke ini langsung lampu langsung menyala ketika kita sambung eh harus listriknya dan kita akan bisa memetikan pada saat dimanapun kita bisa memetikan pada saklar dua dan bisa juga kita matikan pada saklar satu ini memetikannya kita akan pertama kita akan matikan pada saklar satu oke di lampunya mati kemudian kita nyalakan lagi pada saklar dua oke nyala jadi sekarang kita akan coba Apakah saklar tukar ini berkursi dengan baik kita matikan pada saklar satu kemudian kita nyalakan pada saklar dua oke jadi ini sudah berfungsi dengan baik jadi rangkaian kita berhasil kudang kita akan matikan jadi seperti yang saya katakan jadi ini biasa saklar kita pasang pada hotel atau tangga jadi ketika kita ingin menaiki tangga pada lantai satu tangga dalam keadaan gelap kita akan menyalakan lampu di pada pada saat kita mau naik kita akan menyalakan lampu kemudian kita naik tangga terus kita sampai pada ujung tangga tidak tidak perlu lagi kembali turun untuk memetikan lampunya cukup kita eh matikan pada saklar kedua yang kita posisikan pada lantai itu adalah cara memasang saklar tukar pada tangga tangga atau juga bisa kita pasang pada terowongan pada terowongan-terowongan kita bisa memasang saklar seperti ini kalau bila kita membutuhkan penerangan oke ya mudah-mudahan hai 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 ini apa cara penggunaan saja k admissions bisa bermanfaat bagi pastor saya jadi sekian dari saya Wahyuling semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton